Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak hebat dimanapun kalian berada Pada hari ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial bagian kedua Yaitu membahas persentase keuntungan dan kerugian terhadap pembelian Pada mata pelajaran matematika kelas 7 semester 2 Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu Pernahkah kalian membaca berita seperti di bawah ini? Berikut ini adalah berita yang dilansir dari situs bisnis.com Pada paragraf pertamanya ada sebuah kalimat yang tertulis Kuliner merupakan salah satu jenis usaha yang memberikan keuntungan besar Bahkan ada yang bisa mencapai hingga 200% Dari berita tersebut kita mengetahui bahwa Keuntungan itu tidak hanya disajikan dalam bentuk rupiah Tapi juga bisa disajikan dalam bentuk persentase Pada hari ini kita akan belajar salah satunya yaitu bagaimana cara menghitung persentase keuntungan Sebelumnya yuk ingat kembali keadaan pedagang dikatakan untung atau rugi Yang pertama adalah pedagang dikatakan untung jika harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian Dengan kata lain kita bisa menghitung besar keuntungan Dengan kata lain kita bisa menghitung besar keuntungan yaitu harga penjualan dikurangi harga pembelian Kedua, pedagang dikatakan rugi jika harga penjualannya lebih kecil daripada harga pembelian Dengan kata lain kita bisa menghitung besar kerugian yaitu harga pembelian dikurangi dengan harga penjualan Selanjutnya bagaimanakah rumus dari persentase keuntungan dan kerugian Yang pertama adalah persentase keuntungan atau semisingkat PU Persentase untung sama dengan keuntungan per harga pembelian x 100% Ingat, per disini sama dengan pembagian ya Sedangkan persentase kerugian atau semisingkat PR persentase rugi Sama dengan kerugian per harga pembelian x 100% Agar kalian lebih memahami penggunaan rumus ini Perhatikan contoh soal berikut ini Contoh soal yang pertama Pak Anwar membeli sepeda dengan harga 1.200.000 rupiah Kemudian sepeda tersebut dijual kembali dengan harga 1.500.000 rupiah Berapa persentase keuntungan yang diperoleh Pak Anwar? Penyelesaiannya Dari soal tersebut kita tulis terlebih dahulu informasi yang ada Yaitu yang pertama adalah harga pembeliannya sama dengan 1.200.000 rupiah Harga penjualannya 1.500.000 rupiah Sudah jelas ini untungnya Sehingga keuntungannya dapat ditentukan sama dengan Harga penjualan kurangi harga pembelian Sama dengan 1.500.000 rupiah Kurangi 1.200.000 rupiah Sama dengan 300.000 rupiah Ini keuntungan dalam rupiah Sedangkan yang ditanyakan adalah dalam bentuk persen Maka rumusnya kita gunakan Persentase keuntungan sama dengan keuntungan Per harga pembelian kali 100% Sama dengan disini Perhatikan 300.000 per 1.200.000 rupiah Kita bisa coret langsung ya Disini Halnya 5 ya Juga sama Sehingga diperoleh 3 per 12 kali 100% Sama dengan 3 kali 100 300 per 12 Atau 300 bagi 12 Diperoleh 25% Jadi keuntungan yang diperoleh Pak Anwar adalah 25% Materi selanjutnya adalah Tentang mencari atau menghitung harga penjualan Jika persentase keuntungan dan harga pembelian diketahui Perhatikan contoh soal berikut ini Seorang pedagang membeli 40 kg tepung terigu Seharga 340.000 rupiah Terigu tersebut dijual dengan keuntungan 20% Pertanyaannya adalah Harga penjualan setiap kilogramnya adalah titik-titik Penyelesaiannya Dari soal diperoleh informasi Harga pembelian 40 kg Yaitu Sama dengan 340.000 rupiah Dan persentase untungnya Sama dengan 20% Pertanyaannya adalah Harga penjualan terigu Setiap kilogram Karena dari soal diketahuinya Harga pembelian 40 kg Maka untuk mempermudah Kita cari terlebih dahulu Harga pembeliannya setiap kilogram Sama dengan 340.000 Dibagi 40 Sama dengan 8.500 Maka Harga penjualan terigu Per kilogramnya Sama dengan Buka kurung 100% Tambah 20% Tutup kurung Kali harga pembelian setiap kilogram Kenapa ditambah? Karena ini Memperoleh keuntungan Sehingga Ditambah Sama dengan 120% Kali 8.500 Nah 120% ini Kita ubah menjadi pecahan Yaitu 120 Per 100 Kali 8.500 Nah Disini Mempermudah Kita bagi 8.500 Kita bagi dengan 100 Sehingga Diperoleh 120 Kali Dengan 85 Hasilnya adalah 10.200 Kesimpulannya Jadi Harga penjualan Setiap kilogramnya Adalah 10.200 Rupiah Dari Contoh soal tadi Dapat kita Simpulkan Rumus cepat Untuk Mencari Mencari Harga Penjualan Jika Diketahui Persentase Untung Atau Ruginya Yang pertama Adalah Jika Untung Maka HJ Sama dengan 100 Tambah PU Per 100 Kali HP Keterangannya Adalah HJ Harga Penjualan PU Persentase Untung HP Harga Pembelian Kemudian Yang kedua Jika rugi Maka Untuk Mencari Harga Penjualannya HJ Sama Dengan 100 Kurangi PR Per 100 Kali HP Keterangannya Adalah HJ Sama Dengan Harga Penjualan PR Persentase Rugi HP Harga Pembelian Bisa Kalian Bedakan Cara Menentukan Harga Penjualan Jika Untung Dan Jika Rugi Terlihat Jelas Dari Rumus Yang Dituliskan Disini Selanjutnya Bagaimana Jika Diketahui Persentase Kerugian Dan Harga Penjualannya Kemudian Bagaimana Menghitung Harga Pembelian Nah Kalau Tadi Sebelumnya Menentukan Harga Penjualan Sekarang Menentukan Harga Pembelian Perhatikan Contoh Berikut Ini Bu Lisa Menjual Perhiasan Dengan Harga 810.000 Rupiah Jika Dari Penjualan Tersebut Bu Lisa Mengalami Rugi 10% Berapakah Harga Pembelian Perhiasan Tersebut Nah Ini Berbeda Dengan Contoh Soal Sebelumnya Penyelesaiannya Informasi Dari Soal Diketahui Harga Penjualan 810.000 Dan Persentase Ruginya 10% Ditanyakannya Harga Pembelian Pembelian Perhiasan Tersebut Nah Untuk Mencari Harga Pembelian Ya Adalah Kebalikan Dari Mencari Harga Penjualan Harga Pembelian Sama 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 Per 100 Kurangi PR Kali HC Maka Dengan Menggunakan Nomor Tadi Kita Peroleh HB Sama Dengan 100 Per 100 Kurangi 10 Karena Diketahui Persentase Ruginya 10 Kali HC Sama Dengan 100 Per 100 Kurangi 10 Artinya 90 Kali HC Dari Soal 810 Ribu Nah Dari Sini Bisa Kita Hitung Kita Bisa Bagi 810 Dibagi 90 Dapat 9 Berarti Sama Dengan Sama Saja Dengan 100 Kali 9 Ribu Sama Dengan 900 Ribu Tentu Ini Kalian Ketika Mengerjakan Soal Matematika Logikanya Juga Harus Digunakan Karena Rugi Udah Pasti Pembeliannya Lebih Besar Dibandingkan Harga Penjualannya Kesimpulannya Adalah Jadi Harga Pembelian Perhiasannya Yaitu 900 Ribu Rupiah Dari Soal Tersebut Dari Contoh Tersebut Kita Dapat Menentukan Atau Merumuskan Rumus Harga Pembelian Jika Diketahui Persentase Untung Atau Ruginya Ya Kebalikan Dari Tadi Kalau Tadi Sebelumnya Harga Penjualan Sekarang Manyanya Harga Pembelian Apa Rumusnya HB Sama Dengan 100 per 100 tambah PU Kali HJ Ini Jika Untung Kemudian Jika Rugi HB Sama Dengan 100 per 100 Kurangi PR Kali HJ Keterangannya Adalah Tadi Sudah Pasti HJ Adalah Harga Penjualan PU Persentase Untung PR Persentase Rugi HB Harga Pembelian Terakhir Ibu Lampirkan Ringkasan Rumus-rumus Dari Pelajaran Atmatika Sosial Bagian Kedua Hari Ini Yaitu Rumus Persentase Keuntungan Rumus Persentase Kerugian Kemudian Menentukan Harga Penjualan Jika Persentase Untung Diketahui Jika Persentase Rugi Diketahui Yang ketiga Menentukan Harga Pembelian Jika Persentase Untung Diketahui Dan Persentase Rugi Diketahui Selamat Belajar Selalu Berlatih Soal Dan Gunakan Logika Kalian Dalam Menyelesaikan Persoalan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Matematika Sampai 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 Sampai